Oke kembali di channel Marangelo dan sekarang kita akan bahas mengenai Black Panther Wakanda Forever yang menjadi teaser yang paling memilukan buat kita sebagai para fans MCU Jujur aja ketika gue pertama kali melihat Black Panther Wakanda Forever teaser yang diperlihatkan di SDCC kemarin Jujur aja itu membuat gue tuh langsung nangis pak Sumpah gue sebagai fans MCU dan juga sebagai fans Black Panther juga Apa yang mau maaf nih film Black Panther pertama itu udah mencuri hati gue banget dan gue suka banget dengan cerita yang dipopulatkan oleh Ryan Kruger ini Dan sekarang sudah menjadi soldat kedua untuk Black Panther Wakanda Forever ini pak So gue sangat excited banget ketika gue melihat Black Panther Wakanda Forever teaser ini pak Dan kita akan membreakdown semuanya dari apa yang udah gue lihat dan juga easter egg easter egg apa yang udah gue temukan di teaser Black Panther Wakanda Forever ini So kita akan bahas semuanya di video kali ini Oke sebelum kita lanjut ke video ini jangan lupa tekan tombol subscribe Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video semuanya banyaknya Dan juga share video ini ke teman-teman kalian Maka gue akan lebih semangat lagi bahas video untuk kalian Tak membutuhkan lama-lama lagi Langsung aja kita bahas mengenai Black Panther Wakanda Forever teaser breakdown Indonesia Oke Hari pertama memberiakan Nakia kekasih dari T'Challa ini terlihat bersedih karena telah ditinggal oleh kekasihnya Sang Raja Wakanda Ini adegan awal aja itu udah diberikan bener-bener emosional banget memberiakan si Nakia ini Dia melihat ke tepi pantai pak dan ini sejujur aja color gradingnya juga backgroundnya aja itu udah mulai memukau banget pak dan juga Membuat mata kita sebagai para fans itu oh my god ini baru seni pak mau maaf deh Setiap film Black Panther itu selalu berbagai macam adegan-adegan yang indah itu selalu memang menjaga mata pak Sumpah ini gue suka sih dari Di tim visual effectnya dan juga pembawaan si Ryan Cougar Ini bener-bener menyentuh hati para fans sih Sumpah Dan juga keseluruhan teaser ini menurut gue itu sangat emosional Dan jujur gue nangis meskipun gue itu udah bener-bener berkali-kali pak Karena pembawa musiknya yang berjudul No Woman No Cry yang awalnya dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Bob Marley Dimana ini buat kita sebagai para fans itu bisa kebawa pak emosinya pak Jujur aja gue nangis pak Lihat disini kita bisa melihat bahwa kematian T'Challa ini membuat para rakyat wakar Jadi semakin bersetiga karena kehilangan sosok raja ini pak Seperti itu dan karena kita sebagai para fans itu bisa melihat bahwa aktor Jackwick Boseman Mereka sudah meninggal akibat penyakit kanker Dan selama ini dia untuk sembunyikan di hadapan para kru dan juga tim kreatif Marvel Studios pak Sehingga mereka baru tahu bahwa Jackwick Boseman ini menilai penyakit kanker pak Selama dia itu udah bekerja di MSU selama beberapa tahun pak Itu menurut gue tuh oh my god anjir Jadi meskipun sih mendiang Jackwick Boseman ini lagi sakit Dia masih tetap aja bisa memperankan Black Panther yang se-ikonik itu pak Jadi seperti itu makanya kita bisa melihat perjuangan dia melawan kanker seperti itu Dan kabar ya memang proyek Black Panther Wakanda Forever ini Sang keraja T'Challa alias Black Panther ini meninggal karena akibat penyakit kanker pak Sama seperti kejadian yang ada di Jackwick Boseman Jadi MSU mereka tuh masih menyamakan penyebab kematian dari T'Challa ini seperti aktor aslinya pak Seperti itu Artinya selanjutnya memperlihatkan tata kerajaan Wakanda Dan sekarang otomatis akan dipegang oleh ibu dari T'Challa karena dia itu kehilangan semuanya Termasuk suaminya T'Chaka dan juga anaknya yaitu adalah T'Challa Dan memang kita bisa melihat posisi kerajaan Wakanda sedang dalam masyarakunya Karena kematian sang raja Wakanda yaitu adalah T'Challa Nah ada yang selanjutnya memilihkan tarian dari para suku Wakanda ketika pemakaman T'Challa akan dimakamkan Dan terlihat bahwa Shuri Artik yang memakai jiwa putih ini dari ekspresinya aja kita bisa melihat bahwa dia itu sangat kehilangan kakaknya Karena di film pertamanya aja dia T'Challa hubungan antara mereka berdua memang sangat dekat Sehingga dia merasa kehilangan sosok kakaknya tersebut Nah fun fact sebenarnya pemberontan dari Shuri ini di biarisiin di Black Panther pertama aja Dia itu memang benar-benar dekat sama Jackwick Boseman Ini adalah pembangunan kemistri yang benar-benar bisa dirasakan oleh para penonton juga sih Ini bagus banget pak sumpah gitu sih Dan kalau diperhatikan tarian tersebut bukanlah aneh pak Karena beberapa dari para fans menganggap bahwa tarian ini kok aneh Karena tarian ini diperlihatkan pada saat pemakaman T'Challa alias raja Wakanda ini pak Menurut gue ini bukanlah suatu keanehan pak Karena dari bangsa Wakanda sendiri ini punya kepercayaan bahwa kematian bukanlah sebuah akhir dari segalanya Melainkan sebuah kedamaian yang abadi Ini sudah dikatakan oleh T'Challa sendiri ketika setelah kematian ayahnya Ketika ada letakkan di gedung PBB di film KT Amerika Civil War tahun 2016 yang lalu Nah adegan selanjutnya memilihkan tower kerajaan Wakanda dengan matahari terbenam di belakangnya Nah kalau dilihat dari segi sinematografinya dengan lirik yang bersuara Good friends we are, a good friends we lost Yang artinya memang adegan tersebut menggambarkan kesedihan dan bertukahnya warga Wakanda Yang begitu mendalam karena kehilangan raja T'Challa ini Maka dari itu para rakyat Wakanda termasuk dan keluarganya Bahkan semua orang-orang yang ada di sana merasa kehilangan sosok raja disebut pak Karena memang T'Challa ini juga merupakan anggota Avengers Dan juga dia itu sudah menjadi superhero di luar Wakanda pak Sehingga para rakyat Wakanda merasa si T'Challa ini adalah sosok yang benar-benar berwibawa banget pak Pada saat dia menjadi raja pak seperti itu Nah menurut gue adegan tersebut bisa dibilang every frame is a painting Yang artinya sebuah adegan yang menggambarkan sebuah sosok yang menjadi sebuah lukisan yang hidup Dan menurut gue ini adalah scene yang paling memorable dan juga epic sih Karena kesediaannya dapat disertai dengan backstone musiknya Dan juga bisa lagi-lagi bisa dilesarkan oleh para fans itu sendiri pak Seperti itu Sementara itu adegan tersebut memperlihatkan Nakia, Shuri, serta ibunya Mereka semua ada di sebuah pantai yang masih menggambarkan kesediaan dan kedukaan mereka Karena kehilangan T'Challa Nah momen ini adalah yang paling menyentuh buat gue Kita juga sebagai penonton dibuat sedih Karena memang momen meninggalnya Chadwick Boseman sebagai aktor Black Panther Juga sangat berpengaruh kepada para fans Maupun juga ke pihak MCU nya sendiri pak Jadi bisa dibilang Black Panther kedua ini adalah sebagai momen tribute Untuk pendiam Chadwick Boseman Sama seperti Fast and Furious 7 Dimana itu merupakan film tribute juga untuk pemberang utamanya Yaitu adalah mendiam Paul Walker Yang meninggal akibat kecelakaan mobil tahun 2013 silam pak Seperti itu Ada yang sejujurnya memperlihatkan ada dua wanita di dalam air Dan mereka bisa bernafas dalam air Kemungkinan ini adalah bangsa Atlantis Karena gue lihat mereka bisa dengan mudanya berinteraksi Meskipun di dalam air Dan wanita tersebut melahirkan seorang anak pak Kayaknya anak yang dilahirkan ini adalah Nomor Desampalinder Yang lahir di dalam sebuah perairan Tapi kalau yang gue lihat di sekitarannya Terdapat berbagai macam bambu yang mengitarinya Apakah jangan-jangan mereka adalah tawanan dari Wakanda Karena menurut teori liar yang gue perhatikan pak ya Kayaknya di masa lampau Atlantis pernah berperang melawan Wakanda Tapi ketika Atlantis kalah Akhirnya Wakanda menyandara berbagai macam tahan-tahan Atlantis Untuk dikurung di dalam perairan Dan salah satu tahanannya ada yang hamil pak Sehingga diperlukan pertolongan pertama Dan lahirlah si Nomor Desampalinder ini pak ya Lagi-lagi ini masih teori liar gue pak ya Nah buat yang belum tau ya Siapa ini Nomor Desampalinder Jadi gue akan jelaskan secara singkatnya di video kali ini pak ya Jadi Nomor Desampalinder merupakan anak dari Leonard McKenzie Dan juga Putri Van Putri dari kerajaan Atlantis Dikisahkan sejak awal Nomor sangat membenci dunia luar Khususnya di daratan Nomor juga memiliki kemampuan untuk melakukan telepatit Dengan seluruh makhluk laut Dan melakukan apa saja yang dia beritakan Terdapat sayap yang ada di pegangan kakinya Membantu Nomor untuk bisa terbang di udara Dalam keadaan normal Kecepatan terbang Nomor bisa melebihi kecepatan pesawat tempur Jadi kita bisa beli bahwa Nomor ini juga merupakan seorang mutant pak Seperti yang ada di kopiknya Tapi kalau di MCU gue masih belum bisa menemukan Apakah Nomor ini adalah seorang mutant Atau bisa jadi itu adalah Raja Atlantis aja pak Seperti itu Karena kalau kita baca di kopiknya aja itu Nomor ini juga adalah merupakan seorang mutant Seperti itu pak Tapi kalau di MCU gue gak tau lagi Karena kan kita tau Bahwa MCU itu selalu merubah-rubah setiap origin Dan setiap karakternya pak Jadi gue belum bisa memastikan Apakah si Nomor ini adalah seorang mutant Atau tidak seperti itu pak ya Kemampuan Nomor ini satu lagi Adalah dia itu memiliki kekuatan hidrokinetis Yaitu dia mampu mengendalikan air Sesuai yang dia inginkan Contohnya adalah saat dia mengendalikan air Untuk mengelamkan Wakanda di komiknya pak Itu bener-bener epic banget pak Apakah jangan-jangan Scene itu akan ditutupkan lagi Di film Wakanda Forever ini pak Nah mengingat tema film ini Adalah kehancuran Wakanda Yang akan dianjurkan oleh bangsa Atlantis Seperti itu pak ya Nah selain dia memiliki kemampuan mutant Nomor juga memiliki kemampuan lainnya Sebagai seorang karakter Dengan seringnya terlibat dalam berbagai macam konflik Dan juga peperangan Membuat Nomor merupakan seorang pertarung yang ahli Selain kemampuan pertarung Nomor juga merupakan seorang yang mampu Mempengaruhi orang lain Diploma kenapa Dia merupakan salah satu diploma terbaik Di cerita Marvel pak Karena kita tahu bahwa Nomor itu selain dia tuh Pantai bertarung Dia tuh juga pinter banget Dalam hal build demokrasi Dan juga dia tuh pandai banget Untuk mempengaruhi orang-orang Karena kan dia kan adalah Raja Atlantis Jadi dia tuh bener-bener bisa banget Untuk bisa mempengaruhi semua rakyatnya Agar bisa menghilang Wakanda pak Seperti itu Dan jadi dalam segi politiknya aja Dia tuh bisa pak Jadi seperti itu kan Memang namanya Raja Pemimpin Negara Atau Pemimpin Rakyat kan Harus bisa seperti itu pak Dalam berani untuk berdemokrasi Atau berani berpolitik pak Seperti itu Nah gue suka sih Apakah jangan-jangan nanti Nomor ini akan digabarkan Sebagai Raja Atlantis Tapi dia bisa Memangatuhi hati rakyat Seperti itu Dan karena gue mau tahu sih Untuk Pransi Nomor ini Seperti apa di MCU pak Nah karena kan Setelah gamatnya dicala Nah kayaknya Nomor Dan juga para pasukan itu Melihat bahwa Keamanan ke Raja Wakanda Ini udah rapuh pak Karena rajanya udah gak ada Dan digantikan oleh ratunya pak Otomatis Semua keamanan yang ada di Wakanda Ini udah mulai rapuh pak Jadi ini ada kesempatan Bagi bangsa Atlantis Untuk bisa Mengirang Wakanda Itu sendiri pak Seperti itu Nah untuk gambar kisah Fisi komik dan Namor Sampai ini Akan kita bahas di video terbisa pak Ya karena gue gak mau Dulusi video ini terlalu panjang Biar kalian nontonnya Bisa enjoy Seperti itu Nah kembali lagi Di episode Black Panther Si Nomor Telah berancar dewasa Dan kalau kita lihat Dari segi kostumnya Memang sama seperti Yang terlihat di leak sebelumnya Yang dimana Dia memakai Sebuah mangkota Bangsa Aztek Masalahnya Di MCU Nomor Apakah dia itu adalah Bangsa Atlantis Atau bangsa Aztek Karena ada berbagai macam Campuran ornamen Dan juga Seperti ini Nomor sering berada Di bawah air Dan tuh dong Ini mengarah ke Atlantis Sesuai dengan komiknya Tapi kenapa ornamennya gitu ya Mungkin ada yang udah dapet Bocorannya Kasih di kolom komentar Di bawah baik Karena gue melihat Nomor kan adalah Seorang bangsa Atlantis Tapi kenapa ornamen itu Kayak bangsa Aztek gitu loh Sementara Nomor ini Dia itu ada Kemudian berada di air pak Tapi kenapa ornamennya Adalah bangsa Aztek Seperti itu pak Makanya gue sampai sekarang Itu bingung Ini apakah dia itu Adalah bangsa Aztek Atau bangsa Atlantis Bahkan semua rakyatnya Aja itu Kebaikan mereka itu Ada di bawah air pak Seperti itu Makanya gue sampai bingung nih Yang bener-bener nih Sumpah Jadi kayaknya Pia MCU Mereka masih belum bisa Belak-belakannya Untuk memberitahu Bahwa nomor ini Apakah itu adalah Bangsa Aztek Atau bangsa Atlantis pak Karena Orfit itu Memiliki Orfit Bangsa Aztek banget pak Bukan Atlantis Seperti itu Nah kalau kita bercel Soal nomor Sumpah itu di MCU pak Sebenarnya kan Akhirnya kan adalah Tenoqueta Diberangkan oleh Tenoqueta Dan juga mukanya itu Bumi-muka-muka Orang Mexico banget pak Sebenarnya kalau kita Baca di copy-nya aja Nomor ini merupakan Adalah orang Asia pak Jadi kita akan bisa Melihat nomor yang Bener-bener berbeda banget Oke yaudahlah ya Karena kita Udah dikasih tau Bahwa nomor ini Adalah orang Mexico Yaudahlah Kita akan bisa melihat Adapasi nomor Sumpah itu yang Jauh lebih berbeda Dari copy-nya Nah ada yang selanjutnya Membilangkan Para tentara Amerika Serikat Berusaha untuk menyerang Wakanda Dengan menyergap Semua orang-orang di kapal Dan kalau yang gue liat ya Mereka sekelas terlihat Seperti tentara Dari Thunderbolt Cross Karena jelas Ini bukan di audisi dong Karena mereka itu Adalah agent Di Miss Marvel Sedangkan yang tampil disini Adalah seorang tentara Sebenarnya sama mereka Apa harusnya mereka Dengan Wakanda Dan kita masih belum tau nih Karena ini masih menjadi Misery sebenarnya Apa yang sedang terjadi Di sana pak Seperti itu Nah ada yang selanjutnya Terlihat Syuri Yang sedang terjebak Di sebuah ruangan Sehingga sana kerajaan Dengan di sekilirinya Ada air yang mengenangi Tempat tersebut Dan juga api Yang akan mengocotkan Gedung kerajaan tersebut pak ya Nah apakah jangan-jangan Wakanda berhasil Diancurkan oleh Namor Dan bangsa Atlantis ya Karena penunjuknya Ada air pak Di sekelilingnya pak Ini bisa menjadi kunci Mengingat di komik Bahwa Namor Telah menyapu Wakanda Dengan kebubungan tsunami Yang begitu dahsyat Sehingga Wakanda tergelam Di dasar lautan pak Adalah selanjutnya Terlihat Riri Williams Alis Ironheart Yang diperankan oleh Dominic Thorne Ada di ruang kerja Syuri Dan mereka terlihat Bersalaman di sana Dan kita bisa melihat Bahwa chemistry antara Riri Williams Dengan si Syuri Mereka ini dekat banget pak Nah buat yang belum tahu ya Bahwa Riri Williams Adalah gadis yang sangat Kefans banget Dengan Iron Man Karena dia pintar Dalam segi menciptakan armor Serta cerdas Dalam perhitungan matematika Serta nilainya sangat tinggi Sehingga Tony Stark Melihat dia sebagai peluang Dan memutuskan Untuk mengajaknya Bergabung menjadi bagian Dari timnya Dikarenakan Tony Stark Sudah wafat di MCU pak Kayaknya Riri Williams Akan dirubah konsep Yang menjadi teman dari Syuri Dan kisah asalnya Ada di Wakanda Seperti itu pak Mungkin akan dirubah Seperti itu ya Kita gak tahu lagi pak ya Mengingat Seri Iron Heart ini Akan dipolisi oleh MCU Di tahun depan Seperti itu Jadi Asal-usul dari Iron Heart ini Akan diberanggap Di film Wakanda Forever ini Seperti itu Nah Ada yang selanjutnya Memperlihatkan istana Tidak namor Terbakar Dan mungkin Ini adalah ular Tidak bangsa Wakanda Sehingga namor Desa Mariner Punya dendam besar Terhadap bangsa Wakanda Dan berencana Untuk melakukan serangan Balas dendam Karena Shotnya udah jelas Inilah asal ketapa Namor Desa Mariner Menjadi vilain disini pak ya Hingga dia menjadi Raja Atlantis Yang sah Seperti itu Karena gue bisa melihat Dari teknik kameranya aja Dan juga dari sisi shotnya Dan juga dari sisi Transisinya Ini adalah awal Kenapa namor Itu sangat membenci banget Dengan bangsa Wakanda Sehingga dia akan melakukan Serangan perasaan Yang begitu brutal pak Seperti itu Nah Ada yang sahaja Yang memperlihatkan Sang Ratu Wakanda Telah memberikan protes Kepada Kongres PBB Bahwa dia telah Kilang seluruh keluarganya Yaitu suaminya Dan juga anaknya itu Dan itu membuatnya hancur Sehingga kameranya Wakanda Menjadi rapuh pak Jujur aja Pidaturnya ini cukup bikin Merinding Dan naskahnya bagus sih Dan juga improvisasinya Dari aktrisnya itu Keren banget pak Sumpah Karena Kita bisa melihat Kayaknya ini adalah Setelah kancur Wakanda Yang sudah dianjutkan Oleh namor Desambalini Karena kan Mungkin Si ratunya ini Meminta bantuan Kepada pihak Amerika Serikat Untuk melakukan Serangan perawasan Terhadap Para bangsa Atlantis Seperti itu Karena mereka itu Dalam segi Masa-masa duka Tapi ternyata mereka itu Sudah diserang juga Oleh bangsa Atlantis Seperti itu Kayaknya Si ratunya ini Akan meminta bantuan Kepada Pihak pemerintah Amerika Serikat Seperti itu Kayaknya Seperti itu pak ya Ada yang selanjutnya Memperlihatkan Dona Milajev Telah bertarung Melawan bangsa Atlantis Yang mempunyai kulit Berwarna biru Adanya Kalau kita berdiri Dengan adegan namor lahir Mereka terlihat Seperti manusia biasa Dan warna kulitnya Seperti manusia normal pak Tapi ketika mereka Muncul di permukaan Maka warna kulitnya Berubah menjadi biru Nah menurut gue Ini adalah konsep Yang unik banget sih Biar kelihatan banget Bahwa mereka ini Adalah bangsa Atlantis Yang gak humanoid banget pak Seperti itu Jadi ketika mereka itu Ada di permukaan Kulit mereka itu Akan berwarna biru pak Tapi ketika mereka itu Akan di dalam air Mereka kulitnya Akan menjadi Seperti manusia normal pak Seperti itu Makanya ini adalah Konsepnya sangat menarik banget sih Kalau yang gue liat Seperti itu Dan gak terlalu sama Dengan para bangsa Atlantis Yang ada di akumen pak Seperti itu Adegan selanjutnya Terlihat bahwa Riri Williams Alis Ironheart Ini telah membuat kostumnya Dan adegan ini Sama seperti ketika Tony Stark Membangun kostum Mark I Di markas Ten Rings Dengan shot yang sama Dan terlihat jelas Bahwa logonya Adalah lambang hati Yang akan menjadi Lambang super hero nya pak ya Apakah jangan-jangan Ironheart Ini akan tampil sebagai Super hero di Film Black Panther Wakanda Forever Seperti ini pak Seperti itu Makanya Kayaknya Untuk Ironheart Akan debut banget Di film Penutup fase 4 ini pak Seperti itu Nah Adegan saja Dia membeliarkan Kanjir Wakanda Dengan brutal oleh Bangsa Atlantis Dengan dipimpin oleh Raja Atlantis mereka Yaitu Aran Amor The Submariner Dia menurutkan Semua pasukannya Ke Wakanda Untuk berperang Sedangkan di hadapannya Ada embaku Yang akan melawannya Dengan gagah berkasihnya pak ya Oke Menurut gue Ini adalah fight scene Yang sudah benar-benar dibilangkan Tapi sampai sekarang Kita masih belum bisa menemukan Adegan fight scene Dari number itu sendiri pak ya Karena number yang dibelangkan Dari sekarang itu Hanya dibelangkan Sebagai seorang raja doang Tapi kalau dalam segi Torungannya Sebagai raja Atlantis Kita masih belum bisa menemukannya pak ya Seperti itu Jadi Kayaknya MSU ini masih Menyembunyikan berbagai macam Adegan-adegan penting Untuk numbernya pak ya Biar kita sebagai para fans tuh Bisa melihat number di MSU Seperti ini Oh seperti itu Jadi seperti itu pak ya Selanjutnya Terlihat bahwa Atlantis Benar-benar menghabisi Wakanda Dengan mendatangkan banjir Yang begitu besar Hingga sampai masuk ke ruangan Singasana Raja Sehingga Banyak rakyat Dan juga tentara Wakanda Menjadi korban Karena tersapu oleh Gelombang air yang begitu besar Fix ini kayaknya Wakanda Bakal hancur dah Makanya namanya Wakanda forever pak Sebagai bentuk persatuan Para rakyat Wakanda Untuk tetap bersatu Meskipun Raja mereka Tewas Dan tempat tinggal mereka Telah disampu habis oleh number Jadi menurut gue Ini konsepnya Hampir sama seperti Torak Narok Dimana bangsa Asgard Kilang-kilang pelanen mereka Dan pindah sehingga ke bumi Masalahnya Kalau Wakanda hilang Dan juga hancur Apakah rakyat Wakanda Akan jauh lebih terbuka Kepada para manusia di luar sana Mengingat para rakyat Wakanda ini Masih tertutup dengan Dunia manusia pak Seperti itu Kita bisa melihat Wajah si number Desa mariden Yang memang dia wajah Seperti orang Mexico pak ya Dan gak mau orang ASEAN Seperti di comic aslinya Oke jadi kita mungkin Akan diberikan konfirmasi Apakah si number Desa mariden ini Dia tuh adalah Soal bangsa Atlantis Atau Aztek Gue gak menemukan apapun Dari struktur piramid Aztek Aja tuh gak ada pak Waduh gimana nih Ini masih jadi perdebatan Kita sebagai para fans Apakah dia tuh adalah Bangsa Atlantis Atau bangsa Aztek Kalau kalian ada yang tau Tulis di kolom komentar di bawah ya Karena gue mau tau nih Berapa dari kalian para fans Seperti apa Seperti itu Gue paling suka Shot ketika number ini Turun ke singgah sana Di bawah laut pak Dengan tubuhnya Si spek itu Dan shotnya Gue suka banget pak Dimana ini menerangkan Bahwa number adalah Raja Atlantis Dan semua lautan di MCU Kayaknya number ini Akan menguasai Semua pasukannya Dan akan menjadi Raja Atlantis Yang bisa menguasai Semua tujuh lautan pak Sama seperti Julgannya Aquaman The King of the Seven Seas Nah Seperti itu ya Nah dengan terakhir Menjadi penutup vision ini pak ya Akhirnya kita diperhatikan Bahwa Black Panther Akan melawan number Di hadapannya Dengan tempat yang begitu hancur Dan ada berbagai macam Barang-barang rusak Dan juga ada api Di sekelilingnya Kayaknya ini setnya Ada di Wakanda pak Karena mengingat Namun ini akan mengunjungkan Wakanda pak Seperti itu Tapi coba kalian perhatikan Ini kayaknya Bukan Black Panther pak Mereka ini adalah Killmonger Nah kalau bisa Coba kalian perhatikan lagi Bahwa di kostumnya itu Ada ornamen Emasnya pak Dan kalau kita Berhatikan dengan Black Panther Sebenarnya Black Panther itu Kostumnya itu adalah hitam Dan juga ada ornamen putihnya pak Sedangkan untuk ini Itu perumahan emas Apakah jangan-jangan Erick Killmonger Kembali dari kematiannya Karena kita tahu di MCU Seorang yang tewas itu Tidak benar-benar tewas Bahkan Ini kan cerita komik Sebenarnya Jadi ada kartunya mati Itu bisa jadi Bisa hidup lagi pak Apakah jangan-jangan Erick Killmonger Akan kembali lagi Di film kali ini pak Kalau misalkan Kita ngomong What if ya Hypothetical ya Kalau misalkan Erick Killmonger ini Kembali ke MCU Dan dia akan memimpin Wakanda Untuk menggantikan Ticala Wah ini bisa jadi Surprise banget sih Dan satu lagi Dari pos tubuhnya Jadi kayaknya Ini adalah pos tubuh laki-laki Pak ya Karena ada bagian otot di paha Terus juga pergelangan tangannya Yang terlihat sedikit membesar Nah kayaknya Ini adalah laki-laki Mungkin teori kebanyakan Dari para fans mengatakan Bahwa ini adalah Shuri Yang memakai kostum Black Panther Untuk melawat number Pak ya Seperti itu Nah bisa jadi Inilah Shuri Bisa jadi Ini adalah Erick Killmonger Karena gue menurut Ornamenya itu adalah Ornamenya Killmonger banget sih Nah menurut kalian siapa? Siapa yang memakai kostum Black Panther Atau Killmonger Di ending T-shirt kali ini? Tulis di kolom komentar Di bawah pak ya Seperti itu Oke menurut gue T-shirt Black Panther Wakanda Forever ini Menurut gue tuh Ada berbagai macam detail Yang gue temukan Menurut gue tuh Oh my god Ini gue bisa menampakkan Plot yang benar-benar Menjadi emosional Di saat Wakanda itu Udah kehilangan rajanya Tapi di satu sisi Number akan Menyerang Wakanda Dengan secara brutal Dengan mengacutkan Semua yang ada Dan juga Wakanda Akan tenggelam di dasar lautan Pak ya Seperti itu Makanya kayaknya Kita akan bisa melihat Kemampuan Number The Sun Mariner Dan juga Para rakyat Wakanda ini Akan berusaha Untuk bersatu Dengan menerangkan Salam mereka Yaitu adalah Wakanda Forever Makanya judulnya adalah Black Panther Wakanda Forever Jadi dengan judul Wakanda Forever A itu kita bisa Mendapati bahwa Kayaknya Wakanda ini Akan mendapati Masalah besar pak Dan gue sukanya MCU akan mengangkat Isunya Number The Sun Mariner Seperti itu Kita akan bisa melihat Dendam apa yang akan Dibilangkan untuk Number ketika Bangsanya udah hancur Seperti itu Dan kayaknya Gue percaya sih Number menyerang Wakanda itu Nggak mungkin Nggak ada alasan Pasti ada alasan Dan juga pasti Ada bar sedam Yang di masa lalu Seperti Kalau kita lihat di Black Pertama kan Alasan si Kilmonger Menyerang Wakanda Dan juga memanfaatkan Wakanda Itu adalah karena Karena si paman Si Eric Kilmonger ini Mengkhianati Wakanda Dan dia berusaha Untuk membalas kegedamnya Atas apa yang Untuk dijari kebetulan Pamannya itu pak Seperti itu Makanya Ini akan menjadi epic Kalau yang wild Seperti itu Oke Itu aja mengenai video kali Mengenai Tisut Black Dawn Black Panther Wakanda Forever Kalau kalian punya pertanyaan lain Atau kalian punya informasi lain Tulis di kolom komentar Di bawah Dan kita bisa diskusi bareng Seperti biasanya Oke Itu aja mengenai video kali Jangan lupa like Comment dan subscribe Untuk menukung gue Mbak video mendidik Dan mengibatkan semua Kalian aku akan janji Sebisa mungkin Gue akan buat video Seperti ini lagi Untuk kalian Dan jangan bantu follow TikTok kita di At Mario Angelos Dan kalau kalian ingin Gabung bersama grup Komunitas kita Langsung aja gabung Di grup WhatsApp kita Namanya Mario Booster Official Linknya udah gue istrikan Di kolom deskripsi Di bawah Langsung klik aja Langsung kalian gabung Oke Sampai jumpa di video berikutnya Adios Woohoo Woohoo Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax